Bencana banjir kembali menderah sejumlah wilayah di tanah air. Pada selasa malam, aliran sungai Cimanuk meluap hingga menggenangi kawasan pemukiman di tujuh kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dilaporkan sedikitnya, sebanyak 500 rumah warga dan sebuah rumah sakit rusak akibat dihempas derasnya aliran luapan sungai. Dan tentu yang mengharukan, akibat bencana ini sebanyak 23 orang warga meninggal dunia, 31 orang terluka dan 12 lainnya dilaporkan hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, melihat banjir bandang akibat luapan sungai Cimanuk di Garut, Jawa Barat ini diakibatkan rusaknya daerah aliran sungai. Ditambah lagi, curah hujan tinggi yang melanda di lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Tak hanya di Garut, banjir yang disertai tanah longsor juga menderah pemukiman warga di lima dusun di desa Cihrang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut data BPBD setempat, banjir dan tanah longsor menyebabkan 3 rumah dan 1 rumah ibadah hancur, serta sedikitnya 200 rumah lainnya terkena dampak. Bencana ini juga menyebabkan 3 warga meninggal dunia, 2 terluka dan 1 orang lainnya dilaporkan hilang. Sementara ratusan warga harus mengungsi. Cukuplah bagi kita untuk segera menarik pelajaran dari bencana yang terjadi di dua lokasi ini. Sebab bencana serupa bisa saja terjadi di daerah-daerah lainnya entah kapan. Meski hal itu, tentu tak pernah kita harapkan. Namun sebagai bangsa yang telah beradab dan berbudi pekerja tinggi, tentu mulai sekarang kita harus segera berfikir dan mengkaji kenapa bencana yang berujung nestapa seperti ini terus-menerus terjadi dan menderah sebagian masyarakat kita. Alam tentu tak bisa lagi terus-menerus disalahkan dan dikambing hitamkan sebagai sumber bencana. Sebab alam hanya bekerja sesuai dengan kodrat dan sistem hukum semesta yang telah lama berlaku baginya. Dan sejak dahulu, alam memiliki daur dan pola geraknya sendiri yang memang sulit untuk diintervensi oleh kehendak manusia. Hanya saja, kitalah sebagai manusia yang terkadang lalai dan gagal paham dalam membaca pertanda, gejala, dan fenomena alam semesta ini dan bagaimana menyikapinya. Kitalah juga yang terkadang terlalu pongah dan mengabaikan sifat-sifat dan dampak dari fenomena alam semesta itu. Dan kita seolah-olah kerap tidak pernah siap dan santun dalam menyambut kedatangan fenomena alam. Sehingga ujung-ujungnya, curahan hujan yang seharusnya menjadi anugerah dan rahmat bagi manusia dan kehidupan malah justru berbuah petaka. Kitalah yang patut bertanya, mengapa daerah aliran sungai Cimanuk bisa rusak dan siapa yang merusaknya? Mengapa hutan-hutan di daerah pegunungan itu bisa rusak dan siapa pula yang merusaknya? Wajar jika bencana terjadi karena kesimbangan alam telah dirusak tanpa adanya perbaikan dan antisipasi atas dampak yang ditimbulkannya. Dan kini sudah menjadi kewajipan bagi kita untuk segera memperbaiki kerusakan itu sesegera mungkin agar tak ada lagi malah petaka yang terus-menerus berulang. Menurut saya dialog pagi ini, kita akan mengangkat tema cegah bencana sejak diri dan untuk memperbincangkan hal tersebut telah hadir di studio peneliti lingkungan dan bencana Bapak Rizalwan Lubis. Selamat pagi Pak Rizalwan. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sebelum kita memulai dialog, ada sebenarnya data-data yang cukup menarik dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar menginformasikan bahwa provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan tingkat bencana tertinggi. Kenapa? Karena di dalamnya ada tujuh gunung berapi dan juga terdapat banyak patahan-patahan. Dan ada data dari indeks risiko bencana untuk level kabupaten dan juga kota. Cianjur menempati kota pertama dengan bencana terbanyak kemudian juga Garut posisi nomor dua. Data sudah ada di depan mata. Namun kenapa mitigasi bencana kita selalu kebobolan? Pak Rizal. Ya, baik. Pertama saya perlu tambahkan ada indeks tahun 2011 indeks rawan bencana itu Garut peringkat satu malah. Masuki ya. Jadi Garut peringkat satu di indeks yang lain. Yang dua-duanya dikeluarkan oleh BNPB. Dan itu memang seluruh kabupaten dan kota ada indeksnya. Nah, terkait pertanyaan Mas Wiki tadi, saya kira begini. Memang informasi itu belum dijadikan alat pengambilan keputusan. Jadi ada yang namanya evidence-based policy. Jadi satu pengambilan keputusan itu seharusnya didasari pada data-data. Jadi memang sudah cukup baik ya. Kita apresiasi pengumpulan data, pengolahan data yang dilakukan BNPB. Tapi ini belum kemudian dipakai untuk mendorong agar pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, hingga ke tingkat daerah. Ini didasarkan pada data itu. Jadi Anda kemudian melihat sebetulnya secara fungsi BNPB sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi when it comes to realisasi mitigasi bencana yang seharusnya dilakukan oleh Pemda, ini tidak berjalan dengan baik gitu. Ya, saya kira begini. Di undang-undang disebutkan salah satu fungsi BNPB kan adalah komando. Komando memang selama ini dipahami sebagai satu kondisi di saat darurat saja. Saya kira harusnya komando ini bisa dipakai di tahap prabencana. Artinya memberikan komando kepada pemerintah di daerah agar mereka melihat ini kondisi rawan loh bagi masyarakat. Jangan sampai ada satupun korban yang terjadi. Baik, tapi kan sejauh ini rekomendasi ataupun sosialisasi terkait dengan data-data tadi sudah disampaikan ke Pemda gitu ya. Namun kemudian sepertinya tidak ada satu atau langkah yang betul-betul efektif untuk memitigasi bencana yang ujung-ujunya ini kemudian berujung kepada bencana yang kemudian terjadi lagi gitu. Seperti apa Pak Risa Anda melihatnya? Apakah kemudian data-data yang diberikan oleh BNPB hanya disikapi dingin saja gitu oleh Pemda atau seperti apa? Ya karena perlakuan data itu sama kayak menyampaikan kita koran ke pembaca begitu ya. Jadi kita nggak melihat target pembacanya siapa. Jadi harusnya ada penekanan. Jadi misalnya koran tertentu hanya untuk kategori tertentu. Jadi kita kan sudah punya data informasi dari daerah yang paling beresiko, daerah yang paling rawan sampai urutannya yang paling tidak rawan. Nah untuk yang level atas ini harusnya tidak cukup hanya memberikan bundel data itu. Tapi juga dengan peringatan khusus dan kalau perlu jangan cuma himbawan tapi komando, tadi yang saya bilang komando itu sebaiknya tidak hanya dipakai pada saat tanggap darurat. Itu yang juga harus menjadi bahan evaluasi untuk BNPB? Seharusnya begitu. Akankah ini kemudian juga akhirnya didengar oleh Pemda kalau misalnya ada langkah satu langkah komando yang kemudian dilakukan oleh BNPB untuk hal mitigasi bencana ini? Saya kira iya. Karena kan artinya begini ya kalau sudah terkait istilahnya kita pakai komando ini kan mandatori. Jadi bukan lagi himbawan. Karena kalau informasi itu bundel secara banyak 400 sekian kabupaten, kota itu kan oke kami terima so what? Gak ada perintah. Tapi kalau memang dari tingkat pusat melihat ini resikonya besar bagi masyarakat harusnya ini dijadikan rekomendasi bukan hanya rekomendasi karena ini pemerintah pusat ke daerah memberikan komando agar jangan sampai terjadi kerugian dan juga korban jiwa atas resiko yang sudah dikumpulkan datanya oleh BNPB. Peran manusia dalam bencana alam sebetulnya berapa-berapa sih dibandingkan dengan ya tadi seperti disampaikan di paket pengantar bahwa ya bencana alam kemudian kita seringkali menyalahkan alam gitu ya. Kita sendiri tidak terlalu mengevaluasi diri kita sendiri. Seperti apa Pak? Ya. Memang mungkin kita harus lihat tipenya ya. Artinya kasusnya kita lihat. Nah kalau dalam kasus Garut saya kira mungkin bisa jadi 50-50 atau bisa jadi lebih banyak peran manusia. Ya bisa jadi. Tapi saya lebih cenderung bilang 50-50. Karena gini, pertama ini karena curah hujan tinggi. Jadi debit air itu meningkat di sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk itu sebetulnya debit airnya nggak banyak. Dia sungai yang panjang. Jadi sungai ini itu muaranya itu sampai ke Indramayu sana loh. Ngelewatin loh bener, Aji Barang begitu ya. Dan dia justru kota Garut itu relatif dekat dengan hulunya. Jadi kalau mau dibilang kalau kemarin terjadi flushing atau banjir bandang di Garut harusnya kita tanya juga sampai nggak ke Indramayu. Orang-orang loh bener ngerasa nggak gitu ya. Sampai dia kan lewati juga Subang dan sebagainya gitu. Jadi sungai yang cukup panjang. Jadi bahwa ada perubahan daerah aliran sungai jadi bentang alamnya berubah. Kita memang bisa melihat mirip seperti Ciliwong ya. Agak mirip ya di kota Garut itu. Jadi warga tinggal di bantaran sungai dan jaraknya cukup dekat. Jadi nggak ada daerah sempadan sungainya. Nggak ada gitu. Yang harusnya itu normalnya antara 5 sampai 10 meter dari bibir sungai sampai daerah yang bisa digunakan untuk aktivitas manusia. Ini nggak ada. Jadi langsung di pinggir. Dan memang rata-rata karena Garut itu topografinya tinggi gitu ya, beragam. Itu posisi perumahan warga dengan sungai itu ya terjala sekali. Oke, baik. Pak Rizal Anda menjadikan Garut sebagai daerah penelitian Anda terkait dengan bencana, banjir, dan sebagainya. Temuan yang dilakukan oleh BNPB sendiri Sungai Cimanuk dinyatakan sebagai sungai dengan daerah aliran sungai kritis dari tahun 1980. Which is itu adalah 36 tahun yang lalu. Terasa atau tidak langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh Pemda ketika kemudian ini dinyatakan dari tahun 1980 bahwa ini dasnya kritis gitu. Jadi Mas Wiki itu bisa jadi dua hal berbeda. Karena gini, kita belajar tentang bahaya bencana itu sebetulnya setelah tsunami Aceh. Jadi kita belajar bahwa Sebelumnya tidak pernah. Sebelumnya kita agak agak abai dengan ancaman dan juga bahaya dari bencana itu ya. Jadi setelah 2008 keluar undang-undang dan mulai pembentukan BNPB di 2008-2009 kita baru sadar bahwa memang kita butuh menangani bencana. Jadi saya cuma mau bilang gini pengelolaan sungai itu hal berbeda tapi kaitannya dengan bencana juga. Jadi kalau memang dari tahun 1980 sudah dinilai beresiko kenapa kejadiannya enggak tahun 1982 atau tahun 1990? Karena ini ada eskalasi memang. Jadi eskalasi kerusakan lingkungan terjadi terus. Dan ini seharusnya itu bisa dikerjakan enggak perlu oleh BNPB. Harusnya oleh misalnya Bapeda misalnya. Misalnya oleh PU misalnya. Seandainya. Tapi sekali lagi BNPB punya data dan data itu harusnya mandatori bagi daerah perbaiki ini agar jangan terjadi bencana. Selain ada data kita juga perlu dana. Kita akan bahas dana mitigasi di Indonesia seperti apa sih? Kita akan bahas usaha jendera Farisal. Kami akan segera kembali. Baik.